Intro Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diyah R.T. Idawati memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Stunting di Aceh di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Jumat 15 Mei 2020. Rapat yang turut dihadiri oleh UNICEF dan sejumlah dinas terkait lainnya itu membahas tentang situasi terkini kondisi Rumah Gizi Gampung di 18 Kabupaten Kota Seaceh yang telah diresmikan penggunaannya Implementasi Rumah Desa Sehat, Penganggaran Penanganan Stunting dan Panduan Rumah Gizi Gampung Tahun 2020. Sebagai mana diketahui, berdasarkan riset kesehatan dasar Balik Bangkes Kemenkes Republik Indonesia, Angka kejadian stunting di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 30,8 persen. Angka stunting pada bayi 2 tahun atau baduta sebesar 37,9 persen dan angka kejadian stunting pada balita sebesar 33,3 persen. Diyah R.T. mengingatkan semua pihak bahwa meski fokus dan konsentrasi pemerintah serta seluruh elemen masyarakat adalah untuk penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Namun, penanganan stunting tetap tidak bisa dikesampingkan. Jika tidak, maka target Aceh bebas stunting pada tahun 2022 akan sulit terwujud. Terima kasih.